Jokowi merayu investor untuk menanamkan modal di IKN Nusantara, mengklaim peluang kenaikan harga tanah. Harga tanah di IKN Nusantara saat ini masih murah, tapi diprediksi bisa naik 10 kali lipat tahun depan. Sekarang tanahnya murah, tahun depan bisa lipat 5 hingga 10 kali, di ucap Jokowi kepada para investor. Perlu saya ingatkan kalau mau berinvestasi tahun ini, dikata Jokowi saat peresmian proyek investor Cina Delonis Group di kawasan IKN, Kalimantan Timur, yang kembali dikutip Jumat, 27 September 2024. Jokowi mengatakan minat investasi di Nusantara terus tumbuh, banyak investor asing sudah mulai berdatangan. Ini menunjukkan kepercayaan bahwa Nusantara sangat menarik bagi investasi masa depan, ditambahnya penuh optimisme. Saat ini, harga tanah di IKN hanya Rp400.000.000.000 per meter, jauh lebih murah dari Balikpapan dan Jakarta. Di Balikpapan Rp15.000.000 per meter, Jakarta bahkan Rp200.000.000.000, iujar Jokowi, membandingkan harga strategisnya. Total investasi swasta di IKN sejak ditawarkan pada 2023, hingga groundbreaking ke-8 sudah mencapai Rp53,5 triliun. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.